assalamualaikum salam sehat bro kalian perhatikan ini kebetulan ada motor tetangga yang ingin masang touch switch seperti ini sebagai alarm akan saya buktikan nanti akan sentuh disini saja mungkin pasangnya seperti ini terlihat bro pasangnya disini kita coba apakah bisa saya solder dahulu mudah-mudahan bisa yang ini dipindah sama yang punya rupanya disini tadi pada saat kunci diputar tersentuh jadi dipindah ke sini saklarnya kemudian ini speaker alarmnya saya tunjukkan dahulu penempatannya ini saya tambah indikator kalian lihat di leher motornya mana terlihat saya coba sentuh disini ini saya sentuh di dalam sini kalian lihat indikatornya bila disentuh nyala kelihatan bro ya kita coba sekarang misalkan maling mencuri pakai konci T kita nyalain coba langsung alarm bunyi dia akan mati bila dimatikan paham ya bro Oke sekarang untuk menyalakannya kalian perhatikan indikatornya sentuh dahulu saklarnya setelah nyala indikatornya belum nyala udah baru di on stater stater ya mantap bro Oke semuanya akan saya gambar lengkap oke alarmnya saya menggunakan ini dan ini menggunakan 5V saja karena ini juga menggunakan 5V kabel dan ini sudah saya buat lengkapnya bisa kalian lihat videonya di sini masalah ini jadi akan saya menggunakan yang sudah saya coba saja Oke ini akan saya beri kabel untuk positif negatif dan untuk mematikan alarm jadi ini positif negatif dan data saya solder dahulu oke seperti ini positifnya ini negatifnya kemudian datanya akan saya paten kan seperti ini pasang disini saja Oke saya coba dahulu 5V 5V mantap jadi ini bila lepas dari ground akan on jadi normally close kita pasangnya di normally close dirilai oke saya solder dahulu oke untuk kontrol alarm fix rilainnya saya beri ground karena ini aktif low saya beri ground oke indikatornya kalian paralel saja positif positif negatif negatif positif yang bagian luar oke seperti ini saja saya coba ya saya coba dahulu ini kunci motor ya ceritanya oke saya beri card to 12V logo klik kreatif kreatif oke kemudian akan saya coba tekan dahulu kemudian baru di staker oke mantap jadi outputnya ini untuk ke saklar bila di on kan dapat positif kemudian ini positif aki dan negatif aki oke sudah bisa dan mantap kita coba pasang di motornya oke saya rasa mantap ini oke bro ini sudah saya pasang ini groundnya kalian lihat ke bodi kemudian positifnya positif ini saya menggunakan saklar bila ada apa-apa jadi kita bisa matikan saklarnya dimana saja jadi positifnya kalian tambah saklar ini saya simpan disini oke kemudian ini switchnya di on nanti saya gambar lengkap jangan khawatir sudah tidak ada masalah ini alarmnya oke akan saya pasang switchnya disini sebelum dipasang kalian lap dahulu dari debu oke kalian pasang pakai double tip yang di warung saja banyak yang jual potong aja langsung tempel potong serius kalian double tip saja jadi cari kalian permukaannya yang rata tapi dimana saja bisa oke langsung tempel yang posisi tulisan touchnya oke tempel jadi bila kalian tempel dengan seperti ini bila lampunya kedap kedip kalian cuekan saja yang pasti harus rapat nanti kita coba hasilnya jadi bila kedap kedip biarkan saja oke saya rapikan dahulu oke skematiknya seperti ini kalian lihat warnanya saja jadi ini kabel hijau seperti yang di video kemudian ini kabel merah dan ini kabel hitam oke komponen yang digunakan regulator 7805 karena kedua modul ini 5V ini modul sentuh kalian perhatikan warnanya sesuai dengan video merah kuning hitam kemudian resistor semuanya 10kg 2 buah transistor BC548 dan ini alarmnya perhatikan juga warnanya alarm ini akan berbunyi jika warna kuning lepas dari ground jadi bila relay ini aktif maka warna kuning tidak terhubung kemana-mana maka alarm akan berbunyi oke kemudian ada saya tambahkan switch agar tidak ada masalah jadi agar rangkaian ini tidak disalahkan bila ada apa-apa sebetulnya tidak masalah jadi bila switch ini kita offkan maka otomatis sudah tidak pengaruh lagi karena tidak ada yang diputus dan ini kunci kontaknya jadi kabel hijau kalian cari yang ke kunci kontak dapat positif kemudian warna merah yang langsung ke aki positif pasti ada di setiap kendaraan kemudian kabel hitam ke body atau ground oke cara kerjanya sederhananya pada saat kunci kontak di on kan atau bila maling menggunakan kunci L maka alarm akan berbunyi terus sampai di off kan atau di off kan dari saklar sentuhnya kemudian cara penggunaannya sebelum saklar kontak kalian on kan kalian sentuh dahulu saklar sentuhnya baru kunci kontak kalian on kan dan ini sudah normal kembali dan keuntungan rangkaian ini pada saat kalian off kan atau berhenti menggunakan motor kalian diamkan saja ini otomatis sudah bekerja ini saya buat memang karena kendalanya bila menggunakan saklar saja orang suka lupa untuk mengonkannya jadi rangkaian ini sudah otomatis on bila kalian tinggal misalkan saja bila kunci kontak kalian tinggal tidak masalah pada saat di kontak otomatis akan on alarmnya paham ya bro oke mudah-mudahan rangkaian ini tidak ada yang salah saya sudah cek berkali-kali tidak ada yang salah bila ada yang salah saya mohon maaf tidak ada unsur kesengajaan oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh